Kita tidak, saya karena saya sebagai profesional saya adalah psikolog keluarga, lalu ini bagian yang ini saya salurkan untuk kerja sosialnya di NU, di NU saya adalah sekretaris pengurus pusat lembaga kemaslahatan keluarga NU. Nah dari situ kita membangun family resilience tapi dengan islamic perspective, dari situ saya diminta oleh Menteri Agama yang lalu untuk menjadi ketua tim ahli untuk pengembangan program pembinaan keluarga berbasis agama Islam. Sebetulnya arahnya waktu itu clear sekali sih Menteri Agamanya yang waktu lalu ya, dia bilang begini, saya pengen ada pembinaan keluarga yang memang betul-betul bisa mengatasi persoalan ketimbangan gender, KDRT, itu dia sebutkan. Jadi waktu itu kemudian saya ambil tawaran itu karena saya melihat ada beberapa faktor, yang pertama isu keluarga sekarang ini jadi warzone antara ultrakonservatisme dengan praktek kehidupan yang demokratis. Ini sekarang ini ya kita tahu yang tadi Mas Andrea sampaikan tentang perempuan, gerakan perempuan pulang ke rumah itu sekarang kencang sekali, kita mungkin gak lihat tapi itu mesejnya secara sublime terus dikemukakan harus mau menerima poligami, bahkan ada gerakan bahwa poligami itu adalah hak asasi manusia, karena itu pemerintah harus melindungi itu, hak asasi itu, kemudian juga misalnya seperti Indonesia tanpa pacaran yang mengkampanyekan untuk menikah lebih cepat gitu. Jadi seakan-akan manusia itu ya hanya punya fungsi biologis, bahwa manusia adalah manusia seksual, adalah homoseksual, dan gak punya akal budi untuk mengelola dirinya atau apa gitu. Nah saya mengerjakan itu, dan dengan bekerja di isu keluarga pada akhirnya kita ketemu dengan isu-isu itu tadi, bagaimana perempuan kemudian dimarginalisasi, apalagi dengan menggunakan dogma-dogma agama, ini yang terus terang sekarang ini jadi challenge yang kuat. Kalau gak salahnya saya pernah menyampaikan juga ke Mas Alex beberapa waktu, tahun yang lalu ya, isu intoleransi, isu eksklusifisme beragama, isu naiknya ultrakonservatisme, itu urusannya bukan cuma gereja ditutup. Tapi kalau kita tidak segera mengelola, merespons ini dengan cepat, maka 20 tahun lagi, status kependudukan Indonesia pasti akan berubah. Status perempuan di Indonesia pasti akan berubah. Status anak, kondisi anak itu pasti akan berubah. Kemarin ada yang membisiki ke saya, saya lupa di forum apa, dia bilang begini, mbak harus siap-siap outbreak, apa mbak Sadia ya? Campak ya, mbak Sadia tuh malah yang ngomong waktu itu. Jadi gerakan anti vaksin, landasannya kan agama, tapi kita sekarang udah akan siap-siap. Kementerian Kesehatan, waktu itu saya ngobrol dengan salah satu direkturnya, mereka mengatakan bahwa area-area yang mengalami outbreak beberapa penyakit yang harus vaksinasi lawannya itu, sebelum ini rubella atau apa ya, dipteri, yang beberapa waktu yang lalu tuh ada delapan area. Coba perhatikan apakah di sana ada juga peningkatan ultrakonservatisme, ada. Dari sekian provinsi yang meningkat angka perkawinan anaknya, atau paling tidak stagnan, itu juga terjadi peningkatan ultrakonservatisme. Jadi ini larinya kemana-mana gitu, jadi bukan hanya terhadap interreligious dynamics gitu ya, bukan hanya dinamika itu saja, bukan hanya hak kebebasan beragama saja, tapi ini udah menyangkut ke kehidupan yang lebih luas. Itu bedanya, nah si Sherian George bilang begini, sentimen agama itu ya biasa, sangat biasa antar kelompok. Begitu ada kontestasi politik dan kekuasaan, baru itu jadi berbahaya. Langsung jadi sumbu untuk menghancurkan satu sama lain. Kepentingannya hanya politik itu, hanya siapa, makanya sebetulnya tadi saya pengen meneruskan apa yang disampaikan Mas Andreas, soal tadi Mas Andreas menyampaikan bahwa banyak jurnalis, banyak state actors, aktor-aktor dari negara, dan bahkan publik yang itu yang entah dia gak paham atau dia tidak berani untuk memotret atau mengangkat isu ini atau bahkan merespons isu ini. Saya melihatnya lebih jauh dari itu Mas Andreas. Jadi kalau baca bukunya, kalau baca buku Islamku Islam Anda Islam Kita, itu kan pengantarnya Pak Syafi Anwar. Pak Syafi Anwar disitu menyampaikan apa yang selalu dikemukakan oleh Gus Dur, tapi dia mengelaborasi. Dia bilang begini, saat ini pertarungannya adalah antara praktek beragama yang inklusif, substantif inklusif, dengan praktek beragama yang formalistik eksklusif. Ini pertarungannya seperti ini. Dua-duanya itu worldview. Gus Dur menyederhanakannya dengan menyebut begini Pak Zunar, ada dua kelompok Islam, orang-orang yang berislam dengan I kecil, dengan orang-orang yang menganggap Islam itu dengan I besar. Dengan I kecil maksudnya apa? Islam sebagai pandangan hidup, dia betul-betul driving menggerakkan kita hidup sebagai orang-orang dengan nilai-nilai keislaman. Kalau Islam dengan I besar, itu memotret Islam dengan potret yang lebih formalistik. Jadi aspirasi, Gus Dur mengelaborasinya dengan Islam sebagai inspirasi atau Islam sebagai aspirasi. Kalau Islam sebagai aspirasi, maka yang dikejar adalah sistem yang 100% islami. Di dalam sistem demokrasi yang menyederhanakan demokrasi itu, yang meminggirkan, mereframe demokrasi dari kedaulatan rakyat, dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat, Menjadi yang menang, yang berkuasa tanpa fondasi apapun, tanpa batas apapun, ini berbahaya praktek beragama yang eksklusif formalistik ini. Kenapa? Karena kan demokrasinya jadi mayoritarianisme. Saya yang menang, karena itu saya yang berkuasa. Karena saya yang berkuasa, ya terserah saya dong. Nah kalau itu kan, kalau menang tidak, itu mayoritas-minoritas. Kalau mayoritas-minoritas, tanpa ada perlindungan terhadap hak-hak asas, dan hak-hak konstitusi, ini bahaya. Nah jadi kalau ditanya soal, bagaimana dengan polarisasi ini? Ini memang problemnya pertarungan politik, tetapi pada problem yang lebih jauh, lebih fundamental lagi adalah berkembangnya praktek beragama yang eksklusif formalistik itu. Nah kalau menurut saya, ini sebetulnya pertarungan yang natural. Tidak harus kemudian kita menggunakan negara untuk membungkam semuanya yang kita anggap, ini saya ketidak setujuan saya, dicatat boleh, ketidak setujuan saya dengan pendekatan, keamanan, dan kata-kata radikalisme, deradikalisme, itu salah satunya adalah karena kemudian semuanya dipotret hanya dari sisi itu. Padahal, apa namanya, ada yang lebih fundamental yaitu bagaimana sih kalau negara nanti ngatur-ngatur soal kamu radikal, karena itu kamu harus begini, itu bahaya. Kelompok ini radikal, bahaya. Karena negara punya kekuasaan loh. Nanti siapa tahu setelah ini dibilang bahwa Gus Durian itu kelompok radikal, karena itu harus dilarang. Kata-kata itu bahaya ketika, tapi kalau itu kemudian dilekatkan pada perilakunya, sweeping ornamen natal itu dilarang siapapun yang melakukan. Kan gitu. Jadi kalau itu, jadi akan berbeda. Nah, challenge kita itu membedakan ini, membedakan antara praktek beragama yang eksklusif formalistik, mau, mudahnya gini deh, mau mana nih yang mainstream, yang dari dulu kita hidupkan. Kementerian Agama kan kemarin punya konsep moderasi beragama tuh. Namanya saya masih kurang serak. Tapi, yang menarik prosesnya. Dia bilang begini, orang beragama di Indonesia, apapun agamanya nih, yang di Indonesia, itu beratus-ratus tahun ternyata ada empat ciri. Satu. Semua organisasi agama di Indonesia yang besar-besar, memverbalkan komitmen kebangsaan. 100 persen katolik, 100 persen Indonesia itu ada. Darupah di wasyahadah, itu punya Muhammad dia. Bahwa Indonesia adalah negara kesepakatan. Orang NU hidup dengan prinsip hubul waton minal iman. Mencintai negara itu, bagian dari iman, itu ibadah. Ngurusin negara itu ibadah. Itu komitmen kebangsaan ada. Cinta tanah air ada. Yang kedua toleransi. Yang ketiga anti kekerasan. Yang keempat, penerimaan terhadap adat dan tradisi. Praktek beragama di Indonesia aslinya begitu. Substatif, inklusif. Sekarang yang menguat itu yang eksklusif, formalistik. Nah tinggal ini kontestasi naturalnya seperti apa? Siapa yang akan memenangkan? Menurut saya itu mas, untuk resep, oh bukan resep, apa namanya, menjawab soal polarisasi ini. Karena kalau politik akan tetap ketemu lagi selama masyarakatnya formalistik, eksklusif. Itu yang bahaya.